Hai 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 ledonnya ada siapa siap berapa halaman itu Pak ya 200-an lah Udah nunjuk keren mengacara Pak enggak 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 saya sendiri sendiri ya sehat supaya Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surangata yang mengeriksa dan mengadili perkara ini mengupuskan satu menyatakan kedatuan Bambang Timulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiapkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikarenan rakyat secara bersama-sama Sebenarnya dan mengajar bidana dalam pasal 14-1 Undang-Undang Tepuk Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum bidana untuk pasal 55 yang satu ke satu kawah bidana sebagaimana dalam kedatuan pertama primer dua menjatuhkan bidana penjara kepada terdapat Bambang Timulyono selama 10 tahun dikurangi selama terdapat berada dalam tahanan dengan perintah sudah kuat tetap di tahan tiga menyatakan barang bukti berupa satu buah fresh juice merk sandis berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 GB berisi video dengan channel youtube gusur 13 profsial dua lembar screenshot postingan video pada akun youtube gusur 13 profsial jadi jasa Jokowi palsu lalu pernya saat itu akan disantikan kepada Jokowi oleh Raharjo untuk menjaga nama baiknya Jokowi dibesilakan untuk baik-baik dan saya berbantui akan mengajukan buka dan temah sama konstitusi agar serat kurus SMA corek jengung untuk tes karena saat itu tidak ada dalam bukti atau pasis itu ini poin tidak asal ya I Hai Oh beng-beng terkait jalan pemecatan pemecatan dari tenkuasa hukum pembak saya masih harus tanggapannya gimana untuk tuntutan sepuluh tahun pada masyarakat nanti kita disitu ketemu lagi, disitulah pengadilan yang sebenarnya sampai ketemu di pengadilan Allah, sampai ketemu di pengadilan Allah, insya Allah kemudian pelender saya bisa siapkan lagi, mungkin kemudian waktu-waktu yang akan menasukkan waktu ini Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah saya dituntut sepuluh tahun oleh Jaksa Penuntut Umum jadi Jaksa Penuntut Umum, mana Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan pekerjaannya dengan baik pekerjaan dunia, gak apa-apa, itu kan profesi ya dia harus tunduk dan patuh oleh sistem yang mengikat dia tapi kita masih punya pengadilan akhirat ya, kita masih punya pengadilan yang maha adil nantinya oke, kita gak usah bahas itu intinya saya dituntut sepuluh tahun oleh Jaksa Penuntut Umum, Alhamdulillah yang kedua, nanti biar kuasa hukum yang menyampaikan beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu, sidang yang kemarin saya ditanya sama JPU, Gus Nur pendidikan terakhir apa saya jawab, gak lulus SD gitu kan entah itu jujur, entah itu sofistik walau alamannya saya yang tahu ya, saya tidak lulus SD ya dan saya gak nyangka ternyata itu digoreng ya sama media ya ternyata gara-gara saya jujur digoreng sama media-media baser bahwa seolah-olah saya ini gak punya ijasa tapi ngurusi ijasa orang saya gak punya ijasa, ngurusi ijasanya Jokowi ini udah dipelitir kemana-mana dan Alhamdulillah gak apa-apa, memang pekerjaan baser begitu gak apa-apa, anggap saja saya cari saya memberikan naskah mereka lah ya kan produk ijasa palsu ini kan bukan saya punya masa kalian gak tahu kan ini kan Bambang Triang punya dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat dia yang nulis buku, yang observasi saya kan hanya seorang youtuber yang ngundang narasumbernya kan hanya itu intinya dan di persidangan juga begitu alur ceritanya tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku saya ini bukan pejabat walaupun saya gak punya ijasa, walaupun saya gak tamat gak akan ngancam negara, gak akan ngancam kedaulatan negara tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya gak punya ijasa dan insya Allah walaupun saya gak punya ijasa saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia itu yang ingin saya sampaikan jadi intinya saya dituntut 10 tahun tinggal kita minta sama Allah bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim ada yang menarik teman-teman tadi jaksa penuntut umum tadi menyampaikan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu kenapa lawan-lawan politiknya dulu gak mempermasalahkan itu menarik bagi saya ya begitulah dunia politik yang dulu lawan-lawan politiknya Pak Jokowi sudah ada jadi menteri semua kaya raya semua, dapat jabatan semua ya kan begitulah politik jadi itu gak bisa dijadikan rujukan dan sekarang ketika politik sudah berubah dekati pemilu sudah mulai ada yang meninggalkan kan begitu politik oke sanggok sahabat yang terlalu panjang yang kedua menarik juga tadi yang jadi rujukan adalah ahli bahasa Pak Duta siapa? Bahari? Pak Andika Duta Bahari Pak Andika Duta Bahari tapi Alhamdulillah Pak Andika Duta Bahari ini juga pernah jadi saksi yang memberatkan Habib Bahar di Bandung tapi Allah berganda lain Habib Bahar bisa bebas ini ya teman-teman ya intinya saya hanya youtuber yang ngundang Bambang Tri poin pertama dan saya bukan yang pertama sebelum saya ngundang Bambang Tri Bambang Tri sudah viral duluan di depan wartawan begini sudah banyak youtuber yang upload harusnya kalau hukum ditegakkan sebelum saya undang sudah terjadi itu proses hukum sebenarnya nah baru saya begitu saya ada Refli Harun ada Mbak Rahma Sarita ada youtuber yang lain yang memviralkan nah tapi yang diincar yang ditangkap hanya saya gak apa-apa semuanya Allah yang berganda kemarin ada demo apa itu yang ada posternya Sri Mulyani sama Pak Luhudan itu kan itu juga demo besar-besaran itu gak diproses ya sekarang saya dapat berita ada Gus Kuat Peleret itu juga lagi onar tuh gak diproses kidung sunyiku lebih merdu daripada kumandang adhanmu itu juga gak diproses itu penelitian agama itu teroris punya agama dan agamanya Islam dan sudah dilaporkan gak diproses Abu Janda ya kemudian Allah itu bukan orang Arab jadi ngaji itu gak usah lah pakai langgam jawa hip hop apa boleh itu sudah dilaporkan dan jadi tersangka tapi sampai sekarang gak ditangkap Hadi Armando jadi gitulah teman-teman ya jadi seperti ini dan tadi beliau menyampaikan berkali-kali saya mungkin oposisi rata teman-teman ya saya oposisi yang merdeka berdaulat saya belum disogok dan gak mau disogok oleh siapapun baik dulu sebelum pemilu sampai pasca pemilu sampai detik ini saya belum makan wangnya Prabowo sepeserpun gak makan wangnya Sandiagaunu sepeserpun catat gak makan wangnya siapapun politikus enggak besarnya 100 ribu kecilnya seribun enggak artinya sama sekali jadi saya ini walaupun disebut oposisi tapi saya bukan penjilat saya oposisi yang merdeka kan boleh ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang memang membuat suatu terang peristiwa ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena hampir semua saksi, kecuali yang dari mereka, itu pasti dibantah. Ya kan? Bersibuk bantah. Artinya apa? Dia ingin mengatakan dalil ataupun dakwaan kami. Di sini ya kami istilahkan dia itu tidak operatif, artinya berbelit-belit. Ya kan? Nah, kita sama-sama tahu dalam peristiwa itu. Sehingga pada akhirnya, itulah salah satu pertimbangan kami dalam melakukan tuntutan. Nah, kami kemarin melakukan tuntutan terhadap kedua dakwaan ini, yang kita dakwa ke dalam dakwaan primer, pasal 14 ya. Setelah Undang-Undang nomor 1 tahun 1996, ya terbukti itu. Kemudian kami tuntut selama masing-masing 10 tahun. Pertimbangannya apa? Yang pertama yang memberatkan bahwa kedua, terdakwa ini sudah pernah dihukum. Sudah pernah dihukum. Nah, kemudian dia berbeda dalam persis-persidangan. Kemudian juga ini sudah sesuai dengan tempat kami itu membuat satu kegaduan ya, keonaran dalam hal ini. Sehingga itulah peristiwa pertimbangan kami. Nah, kemudian dari hal-hal yang ringan kan tidak kami temukan sama sekali. Nah, itulah pertimbangan kami untuk menuntut 10 tahun kepada masing-masing berdaulang. Mengingatkan ada tuntutan 10 tahun di dua berdapatnya sendiri dan penerapannya juga sama. Padahal dari pihak Gus Nur, dia hanya sebagai host. Dan merasa tidak adil karena tuntutannya sama dengan Bambangri. Ini apa yang menjadi dasar tuntutan itu sama? Kalau tidak dihadirkan oleh Gus Nur, maka tidak menjadi seperti ini. Oh, benar Pak. Ini seorang Bambangri kan hanya mempunyai sebuah tulisan atau buku. Yang kemudian menarik menjadi daya tarik Gus Nur. Sehingga dia mengundang. Mengundang dari Bambangri untuk diwawancarai. Melalui podcastnya dia. Kemudian dibuat suatu konten Youtube. Akhirnya disebarkan, disiarkan. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga disinilah pertemuan kami, mereka sama-sama. Makanya kita sebutkan dalam pasal 55 yang satu ke satu, Pak Bambangri. Terus setelahnya. Ya kan? Jadi dua-duanya sama peran. Kalau tidak ada Gus Nur, ya Pak Bambangri bisa juga melakukan itu. Jadi semua akut terkaitkan. Apakah benar, Pak, dari pihak, dari pedakwa sendiri hanya menghadirkan saksi ahli dari Rogi Gerung? Atau mungkin ada yang lain-lain? Ada yang dihadirkan, ada ahli bahasa, saya mungkin upaya. Saya benar-benar, itu ada beberapa ahli yang dihadirkan. Bahkan ada saksi adik-adik juga yang dihadirkan oleh saudara-saudara pedakwa ini. Nah itu tujuannya adalah mereka ingin mendudukkan satu persoalan bahwa terdakwa ini melakukan hal itu benar. Mulai dari ahli bahasa, mulai dari kemarin Rogi Gerung, dari ahli kejahat. Nah itulah yang mereka bertujuan untuk semua bisa, kalau tidak, meluruskan bahwa kebetulan itu benar. Itu terdakwa Gus Nur saja atau untuk terdakwa? Terima kasih telah menonton!